Intro Teori Kriminologi Topik ke-67 dari 75 topik Teori label dalam kriminologi, bagian ke-4 Ahli teori labeling mengurangi penekanan pada perbedaan dalam orang yang berperilaku menyimpang dan berpendapat bahwa pada awalnya setiap orang melakukan penyimpangan tertentu dari suatu standar yang berlaku pada waktu tertentu Yang mengkonfirmasikan perbedaan adalah keterkaitan daripada suatu label pada orang yang berperilaku menyimpang Dengan demikian, maka Ahli teori labeling mempelajari tentang berapa banyak penyimpangan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga koreksi yang justru harus mengurangi perbedaan-perbedaan Berapa banyak kenakalan yang diperoleh dari sekolah-sekolah rehabilitasi Berapa banyak jenis kriminalitas yang diciptakan oleh lembaga pemasyarakatan Berapa orang penderita psikose yang dikekalkan oleh rumah sakit jiwa Yang perlu dijelaskan bukanlah tentang orang yang berperilaku menyimpang sebagai orang yang mempunyai kekuatan untuk memperoleh hukuman dan dengan demikian mengkonfirmasikan penyimpangan Tetapi Ahli teori labeling melihat respon hukum terhadap kriminalitas sebagai dramatisasi iblis Metode riset yang digunakan oleh Ahli teori labeling adalah observasi intensif pemberi KAAP dan korban-korbannya Field work lebih disenangi daripada pengumpulan angka-angka statistik Hasil daripada studi demikian adalah suatu deskripsi tentang bagaimana pemberi KAAP mengenal dan mendefinisikan orang yang berperilaku menyimpang dan bagaimana reaksi serta interpretasinya mengenai dunianya Tes terhadap ketepatan deskripsi demikian adalah lebih pada pengertian dan kedalaman melihat daripada prediksi dan kontrol Dibandingkan dengan studi-studi statistik dan eksperimental maka laporan field work yang diusulkan oleh Ahli teori labeling jauh lebih menarik Ia merupakan suatu olahraga yang menyenangkan untuk terlihat dalam partisipan observation khususnya berada di antara orang-orang yang lain Di sini para Ahli teori labeling menambahkan kepeduliannya terhadap hak-hak kelompok minoritas Metodologi yang dihargai serta kedudukan politisnya dikombinasikan untuk membuatnya menjadi suatu pola berpikir yang populer tentang perilaku yang tidak diinginkan serta masalah-masalah sosial Cara ini berkembang dari penerapannya terhadap kriminalitas menjadi diperluas dengan beberapa variasi pada upaya untuk mengerti kebutaan, kebisuan, penyakit, gangguan-gangguan masyarakat, welfarism, paranoid, mati dan kematian, gangguan mental, dan neurosis serta psikosis Evaluasi tentang penjelasan yang populer ini harus mengenali baik keuntungan-keuntungan serta pertanggung jawabannya Nilai hipotesa labeling terletak pada perhatiannya tentang kemungkinan-kemungkinan bahwa Satu, manusia dapat lebih menanggapi definisi orang lain tentang dirinya dibanding dengan perilaku orang lain Dan dua, definisi yang sudah diberi Kaab akan menghasilkan perilaku buruk yang dikutuk atau dibenci oleh mereka sendiri Hipotesa labeling bertanya pada masyarakat, apakah mereka bereaksi terhadap perilaku orang yang menyimpang atau terhadap definisinya sendiri tentang mereka Pemikiran bahwa perilaku menyimpang dihasilkan dari suatu proses interaksi yang mengakibatkan orang saling memberi Kaab pada yang lain Meminta perhatian terhadap kemungkinan tidak tepatnya nama-nama yang kita gunakan Untuk menyebut bahwa orang yang berperilaku menyimpang, diciptakan oleh labeling sebenarnya mengusulkan bahwa Kaab-Kaab tersebut bisa saja tidak tepat Dan untuk mempertanyakan apakah kita memberi respons lebih pada apa yang dilakukan oleh orang lain atau lebih pada image orang tersebut digunakan dengan menggunakan nama yang kita berikan padanya Ini adalah pertanyaan yang berharga dan patut diberikan jawaban yang lebih ilmiah Sejauh ini jawaban yang ada merupakan asumsi para ahli teori labeling dan bukan karena telah diuji cobakan Oleh para psikolog sosial, asumsi ini telah diterapkan sebagian suatu label atau Kaab yang dikenal dengan stereotype, menyebut suatu image yang populer Maka tanpa bukti yang tepat, stereotype mengasumsikan bahwa pemikiran orang awam tentang orang-orang yang lain di sekitarnya kebanyakan tidak benar atau salah Namun demikian, asumsi psikosoial itu sendiri nampaknya lebih banyak salah daripada benar Beberapa studi yang telah mencoba menguji ketepatan image populer menunjukkan bahwa umumnya, stereotypes, lebih tepat daripada tidak Hal ini khususnya ditemukan dalam persepsi populer tentang pekerjaan dan kelompok etnis Sampai saat ini belum ada riset yang cukup tentang validitas image populer mengenai berbagai jenis orang kriminal walaupun ada satu studi yang tengah berlangsung Sambil menunggu selesainya studi ini, kita dapat menghargai poin yang dibuat oleh ahli teori labeling tanpa perlu menyetujuinya Hipotesa labeling mengingatkan kita akan adanya kemungkinan munculnya reaksi resmi terhadap perilaku yang tidak disetujui Karena mungkin lebih banyak menimbulkan keburukan dari kebaikan Nilai utama dari hipotesa labeling adalah memberi perhatian pada kemungkinan bahwa reaksi resmi terhadap beberapa jenis perilaku yang tidak disetujui yang mungkin mengkonfirmasikan para pelaku dalam cara-cara penyimpangannya Diusulkan misalnya bahwa beberapa perilaku yang sakit lebih cepat disembuhkan apabila tidak ditangani Sementara beberapa upaya penanganan lebih parah daripada penyakit yang ditangani Ahli teori labeling menekankan bagaimana kejadian-kejadian kecil dalam perjalanan hidup dapat menjadi kejadian besar karena adanya reaksi resmi Karir berbagai orang yang lain akan menjadi lebih berbeda karena kenyataan bahwa sebagian dari hidupnya harus dihabiskan dengan menghindari konsekuensi respons resmi terhadap penyimpangan yang dilakukannya Model yang dimaksudkan di sini adalah misalnya pemakai marijuana yang hidupnya mungkin berubah oleh kriminalisasi pilihannya Teori labeling memperoleh kepercayaan karena pengembangan beberapa riwayat hidup yang menunjukkan bahwa apabila kasus ditangani resmi Maka kemungkinan untuk memperoleh perhatian resmi juga meningkat Telah ada bukti bahwa beberapa bagian dari risiko ini terjadi karena diskriminasi dikaitkan dengan suatu label kriminal Namun demikian, tidak ada cara untuk mengetahui seberapa jauh pengulangan pelanggaran disebabkan olehnya Hipotesa labeling dapat membuktikan lebih berguna apabila ide-idenya dikaitkan dengan klasifikasi pelanggaran sedemikian rupa Sehingga kita dapat mengetahui siapa yang paling tepat diamankan dari kriminalitas yang akan datang dengan mengabaikan pelanggaran yang dilakukan saat ini Ini bukanlah pertanyaan yang mudah Namun demikian, ia merupakan bagian dari masa percobaan Hipotesa labeling secara politis penting karena menantang status quo Hal ini sejalan dengan kaum revolusioner yang menerjemahkan label orang terpidana sebagai tahanan politik Secara kurang radikal, hipotesa labeling merangsang pemikiran mengenai akibat dari menerapkan hukum kriminalitas terhadap beberapa kategori tertentu tentang perilaku yang tidak disetujui Dikatakan bahwa mungkin ada batas-batas dalam efektivitas sanksi hukum dan mengusulkan agar ada penjajakan mengenai untung ruginya kriminalisasi atau dekriminalisasi tindakan yang tidak bermoral, aneh, atau tidak sehat Itulah materi ke-67 Teori Kriminologi Channel Bernard Simamora Tutorial ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia maupun masyarakat umum Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi, dan lainnya disajikan di channel Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan link video ini agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.